PEMBIDANAAN PEMBIDANAAN PEMINDANAAN PEMIDANAAN PEMidanaan dan tindakan Ya, kita lihat di dalam pasal, pasal paragraf 1 tujuan pemindanaan di pasal 54. Pemidanaan bertujuan, kita masuk posisi di sini Pidana dan pemidanaan ini Pelanjauan pidana Pidana ini, di sini ada pidana dan pemidanaan Jadi kalau kita ngomong pidana, itu ada pidana dan pemidanaan Pemidanaan itu artinya apa? Formulasi pasal, formulasi aturan Bagaimana pidana ini dilaksanakan, seperti itu Itu pidana, ada pedoman pemidanaan Dan ada aturan pemidanaan Jadi pidana itu tidak bisa dipisah lepaskan dari pemidanaan Pasti kalau berbicara pidana, pasti ada pemidanaan Karena di dalam pidana itu, kita lihat stelselnya Dalam KUHP, ada pidana pokok dan pidana tambahan Pidana pokok, mati penjara, gurungan, denda, tutupan Dan pidana tambahan, pencaputan hak tentu Perampasan barang tentu, dan pengumuman keputusan hakim Nah itu ada pedomannya, ada aturannya bagaimana pidana dilaksanakan Misalkan pidana penjara, pidana mati Itu ada pedoman pemidana atau aturan pemidana yang ada semua di situ Nah kita lihat pemidanaan bertujuan Para masiswa yang dirumati Allah Ini juga tidak ada di dalam KUHP Belanda Tapi ada di dalam rancangan KUHP Pemidanaan bertujuan, mencegah dilakukannya tidak pidana Dengan menegakkan norma hukum demi pengayuan masyarakat Ya, karena disini ada formulasi mencegah Para mahasiswa tentu mengerti Ini berarti sifatnya itu prevensi kan Prevensi ini prevensi apa? General atau spesial? Karena ada kata mencegah Berarti ini prevensi general Mengapa? Demi pengayuan masyarakat Begitu Nah kemudian yang kedua Memasyarakat terpidana dengan mengadakan pembinaan Sehingga menjadi orang yang baik Yang baik dan berguna Ini berkaitan dengan apa? Prevensi apa ini seperti ini? Kalau terpidana dimasyarakatkan Ini spesial Jadi kalau ini prevensi general Ini prevensi spesial Begitu Jadi dengan dibidana itu Dengan dimasyarakatkan itu Ada daya cegah terhadap orang yang akan melakukan tidak pidana Tapi bersifat khusus Yaitu para terpidana Begitu Kemudian yang ketiga Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana Memulihkan keseimbangan Atau mendapatkan rasa damai di dalam masyarakat Menyelesaikan konflik Ya Jadi disini orientasinya bukan pada pelaku Tapi kepada siapa? Kepada masyarakat Kalau di dalam masyarakat itu Tentu ada korban Jadi orientasinya ini Kalau mau dibuat ide keseimbangan Ini orientasi pada masyarakat Ini pada pelaku Ini kepada korban Begitu Ya kemudian Ini pada pelaku lagi Membebaskan rasa bersalah pada terbidana Jadi satu Ayat satu ini ada dua keseimbangan Keseimbangan yang pertama Prevensi general Prevensi spesial Ini perlindungan korban Dan ini berorientasi kepada pelaku tidak pidana Kemudian yang kedua Pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan Atau merendahkan martabat manusia Ini juga orientasi pada pelaku Kemudian pedoman pemidanaan Yang wajib dipertimbangkan oleh siapa? Oleh hakim Jadi di KUHP Belanda Itu tidak ada pedoman pemidanaan Adanya di ilmu pengetahuan Tapi di rancangan KUHP Pedoman pemidanaan itu disebutkan Di dalam pasal 55 Apa itu? Kesalahan pembuat tidak pidana Orientasi pada siapa? Pelaku Motif dan tujuan melakukan tidak pidana Pada pelaku Sikap batin pembuat tidak pidana Pada pelaku Apakah tidak pidana dilakukan dengan berencana? Pada pelaku Cara melakukan tidak pidana Pada pelaku Sikap dan tindakan pembuat sesudah melakukan tidak pidana Pada pelaku Riwat hidup? Pada pelaku Pengaruh tidak pidana Pengaruh pidana terhadap Masa depan membuat Pelaku Pengaruh tidak pidana Terhadap korban Nah Ini sudah orientasinya pada korban Jadi disini juga ada ide keseimbangan Keseimbangan apa? Antara orientasi pelaku dan juga korban Nah kemudian ini yang tadi saya katakan Permaafan dari korban Atau keluarganya Dan atau pandangan mas Dan yang terakhir Bagaimana pandangan masyarakat terhadap tidak pidana yang dilakukan Jadi disini Ini yang dikatakan tadi Maka di dalam penjelasan mengenai analisi terhadap asas sekalitas Saya kemulakan tentang Bukan asas sekalitas Berbisara masalah individualisasi pidana Maka asas yang terakhir adalah asas permaafan Dari situ Berikutnya Para mahasiswa dilihat Ayat 2 nya Ringannya perbuatan Keadaan pribadi pembuat Atau keadaan pada waktu dilakukan perbuatan Atau yang terjadi kemudian Dapat dijadikan dasar pertimbangan Untuk tidak menjatuhkan pidana Atau mengenakan tindakan Dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan Apa ini? Ringannya perbuatan Keadaan pribadi pembuat Atau keadaan pada waktu dilakukan perbuatan Atau yang terjadi kemudian Dapat dijadikan dasar pertimbangan Untuk tidak menjatuhkan pidana Atau mengenakan tindakan Dengan mempertimbangkan segi keadilan Atau kemanusiaan Begitu Nah ini yang kemudian Dikenal dengan istilah Rechtel pardon Apa rechtel pardon? Permaafan oleh hakim Gitu Ya tadi yang berbicara masalah Air false haftung Saya ambilkan Saya ambilkan Apa? Saya ambilkan Slide-nya biar kita ngerti Ya ini slide-nya Air false haftung Ya saya ambilkan Ya saya ambilkan Air false haftung disini Biar untuk Menambah Mendapat Apa? Pemahaman sedara Ya inilah yang disebut dengan Air false haftung Ya berikutnya Ya rechtel pardon Jadi Nanti rancangan KUAP Kalau menjadi KUAP nasional Sedara-sedara mahasiswa Yang insya Allah dirahmati Allah Akan mengerti Bahwa hakim Diberi kewenangan Untuk memberikan Pemaafan Meskipun Pelaku tidak Pelaku telah melakukan Bidana Tapi syaratnya Ringannya perbuatan Keadaan pribadi Pembuat Atau keadaan pada waktu Dilakukan perbuatan Atau yang terjadi Kemudian Dapat dijadikan Dasar pertimbangan Untuk tidak Menjatuhkan bidana Nah ini Ini pardon Ini Atau mengenakan Tindakan Dengan memperintakan Segi keadilan Dan kemanusiaan Nah bagaimana caranya Hakim harus memahami tadi Pedoman pemidanaan Dan juga tujuan pemidanaan Karena disini ada Kata-kata Keadaan pribadi Ringannya perbuatan juga Jadi itulah Cara berpikir hakim Nanti Untuk menjatuhkan Pemaafan Memberikan permaafan Bukan menjatuhkan Permaafan Pada pelaku Tidak bidana Kemudian pasal 55 56 Seorang yang telah Melakukan tidak bidana Tidak dibebaskan Dari pertanggung jawaban Bidana Berdasarkan Alasan pemidanaan Peniadaan bidana Jika orang tersebut Dengan sengaja Menyebabkan Terjadinya keadaan Yang dapat menjadi Alasan pemidanaan Bidana tersebut Istilah ini Di dalam teorinya Namanya Culpa in causa Ini tidak ada Di dalam KUAP Belanda Sekali lagi Seseorang yang telah Melakukan tidak bidana Tidak dibebaskan Dari pertanggung jawaban Bidana Berdasarkan Alasan peniadaan Bidana Jika orang tersebut Telah dengan sengaja Menyebabkan Terjadinya keadaan Yang dapat menjadi Alasan peniadaan Bidana tersebut Para mahasiswa Tahu persis Bahwa di dalam Ilmu KUAP Bidana Itu ada Alasan pemaaf Dan ada alasan Pemenar Alasan pemaaf itu Alasan yang menghapuskan Kesalahan Alasan pemenar Alasan yang menghapuskan Sifat melawan hukum Perbuatan Nah Di dalam ilmu Baru Culpa in causa Teori culpa in causa Itu artinya apa Jadi Seseorang yang telah Melakukan perbuatan Yang sebenarnya Dia itu Dibebaskan Dari Pemidanaan Ada alasan Yang mengebuskan Bidana Tetapi ternyata Alasan penghapus Pidana ini Justru disebabkan Oleh perbuatan Dia Begitu Satu contoh Misalkan Begini Kita tahu Ketika Kasir bank Itu Ditodong oleh Perampok Maka Kasir bank Itu memberikan Uang kepada Si perampok Itu karena Disitu berbicara Masalah daya paksa Kalau di dalam Pasal KUAP Belanda Masuk di dalam Pasal 48 Overma Daya paksa Tetapi kalau kemudian Bisa diketahui Bahwa Bahwa Perampokan ini Itu justru diatur Oleh si perampok Nah kamu nanti Saya todong Kemudian kamu Berikan uang ke saya Dan uang itu Saya bagi dengan kamu Maka dari situ Ini Si Si orang yang Dirampok itu Itu tidak Dibebaskan dari Pertanggung jawaban Bidana Karena alasan Peniadaan bidana Tidak Jadi kasir tadi Tetap Dijatuhi bidana Karena apa Karena dia Bersepakat dengan Perampok itu Untuk Nanti bagi dua Uang hasil Perampokannya itu Begitu Padahal Kalau ilmunya Bahwa Di dalam Pasal 48 Overma Itu daya paksa itu Ada daya paksa absolut Dan daya paksa relatif Teorinya begitu Tapi dalam Daya paksa relatif itu Disitu ada dalil Paksaan yang datang Di satu pihak Dengan kepentingan hukum Yang datang di lain pihak Harus ada keseimbangan Begitu Tapi Ternyata paksaan di satu pihak ini Justru yang mengatur Bagaimana Cerita Si Yang dipaksa Kasir itu Dia ternyata Tidak bisa dibebaskan Dari Alasan Pembidanaan Karena apa Dia bersepakat Dengan perampok Untuk membagi Uang hasil rampokannya Seperti itu Inilah yang Dalam ilmu baru Yang dinamakan Teori Kulpa In kausa Begitu Nah kemudian berikutnya Pasal 57 Perubahan atau penyesuaian tadi Tadi yang saya katakan Di dalam individualisasi pidana Ada Istilah penyesuaian Perubahan atau penyesuaian Disini dikatakan Putusan pidana Atau Dan tindakan yang telah Memperoleh keutuhan hukum Tetap Dapat dilakukan perubahan Atau penyesuaian Dengan mengingat Perkembangan arah pidana Dan tujuan pemidanaan Nah ternyata Asas perubahan Yang ada di dalam Individualisasi pidana itu Dirumuskan di dalam Rancangan Di dalam pasal 57 Putusan pidana Dan tindakan yang telah Diperoleh Yang telah memperoleh Kekuatan Hukum tetap Dapat dilakukan perubahan Atau penyesuaian Dengan mengingat Perkembangan Narah pidana Nah Karena perkembangan Narah pidana itulah Kalau tadi saya sandingkan Dengan obat Yang diberikan dokter Kalau obat ini Antibiotik Maka harus sampai selesai Tapi ada obat Yang oleh dokter Dikatakan Bahwa Kalau bapak Sudah tidak mual lagi Maka obat ini Tidak perlu Diminum Nah ini sama dengan Seperti ini Ada Padananya Seperti itu Ya Tidak sama persis Karena Yang satu masalah pidana Yang satu masalah obat Tidak Tapi bisa dipakai Untuk analisis Perbandingan Yang kedua Perubahan atau penyesuaian Sebagaimana dimaksud Ayat satu Dilakukan atas Permohonan ter pidana Atas permohonan Narabidana Orang tua Wali Atau penasihat hukumnya Atau atas permintaan Jaksa penuntun Atau hakim Ini prosedur Semua ini berbisar Maksudur Tapi itulah yang disebut Dengan Asas perubahan Ya Masih prosedur semua Tidak usah saya Sampaikan Bisa para mahasiswa Nanti baca sendiri Begitu Tentang prosedur ini Ya Nah ini juga Sekarang kita sampai Ke masalah Stelsel bidana Yaitu Di bagian kedua Tentang jenis bidana Kita coba Untuk melihat Perkembangan Apa yang terjadi Dari konsep berpikir KUAP BVS Dengan rancangan KUAP Saya baca 65 Kita lihat Di dalam Masalah 65 Bidana pokok Terdiri dari A Bidana penjara Bidana tutupan Bidana pengawasan Bidana denda Dan bidana kerja sosial Dari sini Kalau kita lihat Ya Kita lihat Ada Bidana penjara Sama Bidana tutupan Juga Ini berdasarkan Undang-undang Nomor 20 tahun 46 Kemudian bidana pengawasan Ini Kalau Kalau Di dalam KUAP Ada bidana Bersyarat Tapi disini Kemudian Dirumuskan Menjadi bidana pengawasan Kemudian bidana denda Dan bidana kerja sosial Jadi yang terbaru adalah Bidana kerja sosial Begitu Ini yang terbaru Jadi ada kebaruan Yang Yang bisa kita Ambil Bidana pokok Dari bidana penjara Tutupan Pengawasan Denda Dan kerja sosial Yang terbaru sama sekali Adalah Bidana kerja sosial Pengawasan itu Jilmaan dari Bidana Bersyarat Seperti itu Tadi kalau kita lihat Seperti ini Stel-stel ini Dicoba untuk Dikemukakan KUAP BVPS Dalam pasal 10 Pasal 10 itu Mati Penjara Kurungan Denda Dan tutupan Ya Tidak Penjara Di dalamnya Ada bidana bersyarat Dan mulai dari Pasal 14A Dan setelah Sampai pasal 14F Itu Bidana bersyarat Dan disini menjadi Bidana pengawasan Kemudian bidana Kerja sosial Ini yang terbaru Para mahasiswa tentu bertanya Bagaimana Apa pertanyaannya Dimana letaknya Bidana mati Padahal disini Bidana Bidana pokok Di dalam KUAP Belanda Ada bidana mati Pertama Tapi disini Tidak disebutkan Ya Ayat 2 mengatakan Urutan bidana Sebagaimana Ayat 1 Menentukan berat Ringannya Bidana Betul Bidana penjara Paling berat Ketutupan di bawahnya Ketutupan ini Sudah tahu kan para mahasiswa Berdasarkan 2046 Undang-Undang nomor 20 Tanpa 46 Bidana tutupan itu Diperuntukkan bagi Pelaku tidak bidana Politik Yang dari kejahatannya Kejahatan yang Bersifat politik Kejahatan politik Maksudnya begitu Nah kemudian Yang 66 Bidana mati Merupakan bidana pokok Yang bersifat khusus Dan selalu Diancamkan secara alternatif Nah disini Jadi bidana mati Tetap merupakan bidana pokok Tapi dia tidak Tidak dimasukkan Dalam urutan Bidana pokok Yang ada di Pasal 65 Ayat 1 Ya karena Sudah barang pasti Ada hal yang memungkinkan Mengapa bidana mati itu Dirumuskan sendiri Di dalam pasal 66 Walaupun tetap Dikatakan merupakan Bidana pokok Yang bersifat khusus Dan selalu Diancamkan secara alternatif Ya Saudara bisa ngerti ini Saya Analisis dulu yang terakhir Selalu Diancamkan secara alternatif Sudah tahu Bahwa ancaman Sistem ancaman Pemidanaan Di dalam ilmu Hukum bidana itu Ada sistem Tunggal Ada sistem Alternatif Ada sistem Kumulatif Dan ada sistem Gabungan Nah Kalau bidana mati itu Tidak mungkin Dirumuskan secara tunggal Sedangkan bisa Bisa bayangkan Kalau Sanksi bidana Di dalam sebuah Rumusan Tidak bidana itu Sanksinya Tunggal dan mati Tentu orang semua Akan bisa dicatuhi bidana mati Atau Dibebaskan dari bidana mati Maka dia selalu Diancamkan secara alternatif Cara berpikirnya Formulasi tunggal Tidak ada kata sambung Alternatif Ada kata sambungnya Atau Kumulatif Ada kata sambungnya Dan Dan gabungan Ada kata sambungnya Dan Atau Begitu Nah kemudian Yang kedua Bidana mati Merupakan bidana pokok Yang bersifat khusus Dimana letaknya Bersifat khusus ini Sudah barang pasti Penyusun rancangan undang-undang Akan Memberikan penekanan Khusus mengenai Bidana mati Yang dikatakan Bersifat khusus ini Apa Yang akan kita tahu nanti Bahwa ilmunya adalah Ada bidana mati Bersyarat Nah juga Bidana penjara Yang terkait dengan Yang sampai saat ini Sering kita pertanyakan Bagaimana dengan Bidana penjara Seumur hidup Karena Kalau Bidana penjara Seumur hidup itu Ya Yang dipastikan Bahwa bidana itu Berlaku untuk Sepanjang usia Dari para narapidana Tetapi kalau Bidana semur hidup Kemudian dirumuskan Di dalam rancangan Juga Kita akan lihat Bagaimana Para penyusun ini Itu mempunyai Sikap berpikir yang maju Untuk memastikan Bagaimana Bidana Mati ini Sebagai bidana Pidana pokok Yang bersifat khusus Nanti akan kita ketubi Saya tidak usah sebutkan dulu Nanti Saudara tidak Tidak bisa Lebih paham Daripada apa yang Akan saya sampaikan Kita lihat Pasal 67 Bidana tambahan Terdiri dari Pencabutan hak tertentu Perampasan barang tertentu Dan atau tagian Ini baru Mana Yang baru Dan atau tagian Jadi ada Perampasan barang tertentu Dan atau tagian Kemudian pengumunan Keputusan hakim Jadi ABC ini Ada di dalam KUHP BVS Tapi kemudian yang D Pembayaran ganti kerugian Nah Para mahasiswa tahu Pidana tambahan ini Pembayaran ganti kerugian ini Orientasinya pada siapa? Kepada korban Karena KUHP BVS itu Orientasi hanya pada pelaku Tidak ada Tidak ada Pidana tambahan Yang mana-mana Pembayaran ganti rugi Kalau di dalam Bidana bersyarat Ada Pengganti kerugian Atas apa yang Ditimbulkan dari Perbuatan Pelaku Itu bukan Bidana ganti rugi Tapi itu hanya Syarat Untuk Menjatuhkan Bidana Bersyarat Yaitu ada syarat Yang diwajibkan Yaitu Pembayaran ganti kerugian Tapi dia bukan Menjadi pidana Pembayaran ganti kerugian Kemudian Itu berantasi pada korban Yang E Pembayaran kewajiban Adat Dan seterusnya Ini berorientasi Juga pada korban Kita lihat berikutnya Ayat 2 Pidana tambahan Dapat dijatuhkan Bersama-sama Dengan pidana pokok Sebagai pidana Yang berdiri sendiri Atau dapat dijatuhkan Jatuhkan bersama-sama Dengan pidana tambahan lainnya Ya Jadi pidana tambahan Dapat dijatuhkan Bersama pokok Sebagai pidana Yang berdiri sendiri Atau dapat dijatuhkan Ya Pidana tambahan Berupa pembayaran kewajiban Adat setempat Dan atau Kewajiban nurut hukum Yang hidup dalam masyarakat Atau pencaputan Yang dipoleh Korporasi Dapat dijatuhkan Walaupun tidak tercantum Dalam perumusan Tidak pidana Nah ini Pembayaran kewajiban adat Ini menjadi khusus Karena apa Walaupun dia pidana tambahan Tidak Walaupun tidak dicantumkan Di dalam rumusan Tidak pidana Dia ternyata bisa dijatuhkan Ya Meskipun tidak tercantumkan Dalam perumusan Tidak pidana Itu suatu Hal pengecualian Kemudian berikutnya Pidana tambahan Untuk percobaan Dan pembantuan Adalah sama dengan Pidana tambahan Untuk tidak pidananya Untuk tidak pidananya Ya Ini juga Kita ngerti Percobaan Dan pembantuan itu Kalau di dalam KUAP Belanda Ada di dalam Pasal 55 Dan Pasal 56 Ya Dan seterusnya Anggota tentara Pidana tambahan